Hai banjir enggak beres formula enggak jalan enggak papa kan katanya bukan faktanya enggak papa dong itu dia tebikin Suri nih Suri saya potong ya saya potong ya saya coba-coba menyerang panis tapi kan banjir masih Pak faktanya iya 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 tadi tadi katanya-katanya kalau misalnya banjir masih masih banjir betul dimana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah ini kan gini gorong-gorong itu salah yang bener dimana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah ini bukan bikin gorong-gorong yang besar ke laut itu kiri itu ngelawan sinatua namanya ya dimana-mana tuh air hujan masuk ke laut deh segera masukin nih eh tutupnya nih generasinya suroto jengkarek barat Oh bukan kampanye bisa sampaikan di satu satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut sampai di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi rok air balik dan ini melawan sunatullah kenapa air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut harusnya dimasukkan ke dalam bumi maksudkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut Jakarta selalu mengambil keputusan yang fatal ah kata Pak Anies ini parkiran ternyata banjir isinya bukan Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa Heru Budi lanjutkan normalisasi Ciliwung yang mandek di era Anies serta anggarkan 700 miliar rupiah buat pembebasan lahan Gubernur DKI Jakarta Heru Budiartono menyatakan pihaknya ini mengalokasikan dana yaitu sebesar 700 miliar rupiah guna pembebasan lahan normalisasi Ciliwung anggaran ini pun masuk dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD DKI yaitu tahun anggaran 2023 normalisasi kali Ciliwung kurang lebih sekitar 700 miliar kata Heru usai rapat paripurna di gedung DPRD KAI pada Selasa 8 November 2022 Heru pun menuturkan rencananya pemerintah DKI bakal membebaskan lahan di empat kelurahan tapi beliau tidak menyebutkan secara detail mana saja lokasi tersebut berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Yusmada Faisal rincian empat wilayah tersebut adalah Kelurahan Cililitan Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur kebutuhan dalam pembebasan lahan yaitu 0,8 hektare Kelurahan Rajawati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kebutuhan pembebasan lahan yaitu 1,5 hektare Kelurahan Cawang Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur lokasi persisnya di Jalan MT Haryono mengarah ke Kalibata kebutuhan pembebasan lahannya yaitu sekitar 2,25 hektare Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur kebetulan pembebasan lahan yaitu 1,95 hektare pembebasan lahan dari Jembatan Tong Jati Negara menuju pintu air menggarai empat wilayah tersebut segera akan direalisasikan lebih dulu dari tujuh wilayah prioritas yang disepakati bersama Kementerian PUPR proses normalisasi akan dilanjutkan secara bertahap dan ditargetkan tujuh wilayah tersebut selesai pada akhir tahun 2023 sebelumnya program normalisasi Kali Ciliwung ini mandat yaitu sejak era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bahkan Anies menolak program normalisasi tersebut karena beliau menyebut program tersebut tidaklah efektif yaitu untuk mengatasi banjir yang selama ini terjadi di Jakarta karena dia menilai hal tersebut sangat melawan sunatullah di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi rob air balik dan ini melawan sunatullah kenapa air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut harusnya dimasukin ke dalam bumi masukkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal lalu Anies pun mengganti program tersebut dengan membuat tempat-tempat khusus seperti taman-taman kota sebagai parkir air lalu ada taman yang posisinya di samping sungai sehingga dia pada saat musim hujan ketika sungai airnya meningkat didesain untuk menampung luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman isinya bukan banjir itu memang parkir air program ini kemudian dilanjutkan dengan menerapkan program lanjutan yaitu memasukkan air hujan ke dalam tanah bahkan Anies pun meminta kepada seluruh masyarakat DKI ini untuk menampung air-air hujan di rumahnya sendiri-sendiri dimana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim ke luar halaman rumah tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah di perkantoran kalau ini kita lakukan maka kita tidak menyumbang air keluar alhasil warga pun banyak yang kelelep di dalam rumah ini buktinya bukan bikin gorong-gorong yang besar di laut itu keliru hitung laluan zona tuan namanya ya dimana-mana tuh air hujan masuk ke laut eh sekarang dimasukin ke tanah Heru Budi lanjutkan normalisasi Ciliwung yang mandek di era Anies serta anggarkan 700 miliar rupiah buat pembebasan lahan gubernur DKI Jakarta Heru Budi Artono menyatakan pihaknya ini mengalokasikan dana yaitu sebesar 700 miliar rupiah guna pembebasan lahan normalisasi Ciliwung anggaran ini pun masuk dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD DKI yaitu tahun anggaran 2023 normalisasi kali Ciliwung kurang lebih sekitar 700 miliar kata Heru usai rapat paripurna di gedung DPRD KAI pada selasa 8 November 2022 Heru pun menuturkan rencananya pemerintah DKI bakal membebaskan lahan di empat kelurahan tapi beliau tidak menyebutkan secara detail mana saja lokasi tersebut berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Sumberdaya Air atau SDA Jakarta Yusmada Faisal rincian empat wilayah tersebut adalah kelurahan Cililitan Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur kebutuhan dalam pembebasan lahan yaitu 0,8 hektare Kelurahan Rajawati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kebutuhan pembebasan lahan yaitu 1,5 hektare Kelurahan Cawang Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur lokasi persisnya di Jalan MT Haryono mengarah ke Kalibata kebutuhan pembebasan lahannya yaitu sekitar 2,25 hektare Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur kebetulan pembebasan lahan yaitu 1,95 hektare pembebasan lahan dari Jembatan Tong Jati Negara menuju pintu air menggarai empat wilayah tersebut segera akan direalisasikan lebih dulu dari tujuh wilayah prioritas yang disepakati bersama Kementerian PUPR proses normalisasi akan dilanjutkan secara bertahap dan ditargetkan tujuh wilayah tersebut selesai pada akhir tahun 2023 sebelumnya program normalisasi Kali Ciliweng ini mandat yaitu sejak era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bahkan Anies menolak program normalisasi tersebut karena beliau menyebut program tersebut tidaklah efektif yaitu untuk mengatasi banjir yang selama ini terjadi di Jakarta karena dia menilai hal tersebut sangat melawan Sunat Tumlah di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi rob air balik dan ini melawan Sunat Tumlah kenapa air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut harusnya dimasukin ke dalam bumi masukkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya terima kasih terima kasih